Salam bahagia, salam semangat, masih bersama saya Alponjus Glori, kali ini kita akan lebih mendalami tentang bagaimana perbedaan dan tentu hal signifikan apa yang membedakan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, teman-teman semua pasti tidak asing lagi dengan asesmen ya, karena di dalam DKM atau implementasi kurikulum merdeka, kita memanai bahwa asesmen ini menjadi hal yang tak terpisahkan dari rangkaian sebuah pembelajaran. Nah, tetapi ini kita bedakan. Jadi dalam bentuk formatif dan sumatif, lalu terletak di mana perbedaannya. Nah, dengan bahasa yang sangat gampang, mudah dipahami. Saya akan jelaskan. Sehingga kita tidak memiliki miskonsepsi. Sehingga Bapak-Ibu-Kuru menjadi percaya diri. Kapan saya harus melaksanakan formatif dan kapan saya harus melaksanakan sumatif. Nah, ada tiga konsep pendekatan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah asesmen as learning, asesmen of learning, dan asesmen for learning. Tiga pendekatan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada asesmen yang berfungsi sebagai upaya perbaikan pembelajaran. Ada asesmen yang kita gunakan tujuan untuk memperoleh data dan balikan. Dan yang ketiga adalah asesmen untuk mengetahui hasil akhir atau capaian pelajar. Nah, asesmen formatif sendiri, yang pertama itu terintegrasi dalam proses pembelajaran. Ini dulu. Jadi, asesmen formatif itu terintegrasi dalam pembelajaran. Artinya apa? Ketika pembelajaran berlangsung, ini asesmen formatif ini bisa menjadi bagian yang menyatu. Kita buat dengan menyatu dalam perencanaan pembelajaran atau dalam IKM itu kita menggunakan modul, ya. Menggunakan modul-modul ajak. Jadi, kita buat menyatu dengan modul. Artinya apa? Berarti asesmen formatif ini bisa dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Jadi, misalnya melalui penilaian itu, penilaian diri atau penilaian antar teman, atau bagaimana kita mencoba untuk membuka ruang metakognitif terhadap proses belajarnya. Jadi, kita melibatkan peserta didik dalam penilaian. Ini yang kita sebut sebagai formatif. Jadi, kita bisa melibatkan teman, kemudian tutor sebaya, bagaimana kita menilai kemampuan si A dan si B. Dengan diferensiasi, ini yang kita sebut sebagai asesmen formatif. Jadi, yang kedua, saya ulangi, melibatkan peserta didik dalam pembelaksanannya. Kita lipatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran dalam kelompok, atau pada saat presentasi. Ini bisa kita masukkan dalam nilai formatif. Lalu, yang ketiga, yaitu memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai rana. Ya, ini bisa meliputi sikap, kemudian pengetahuan belajar, bagaimana mereka mengkonstruksi, bagaimana keterampilan mereka, apa mereka memiliki motivasi yang tinggi atau tidak. Nah, kemudian kalau memang tidak treatment-nya seperti apa. Nah, ini bagian daripada formatif, termasuk hingga gaya pembelajaran. Apakah di sana ada permasalahan? Kalau ada permasalahan, kita berikan treatment, tujuannya adalah munculnya sebuah upaya perbaikan. Nah, ini proses terjadinya sebuah perbaikan dari yang semula, kemudian semakin baik, kemudian kita lakukan asesmen lagi, kemudian menunjukkan peningkatan lagi. Artinya apa? Dalam hal ini kita memperoleh data, Bapak Ibu. Jadi data perkembangan peserta didik, ini kita sebut sebagai formatif. Lalu bagaimana dengan sumatif? Kalau sumatif itu yang jelas, perbedaannya adalah yang pertama, dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya dalam satu rikup materi, atau kalau dalam K13 kita menyebutnya tema, satu tema berakhir kita mengadakan penilaian. Ini kita sebut sebagai sumatif. Nah, kemudian dalam kurikulum merdeka, kapan sumatif itu dilaksanakan? Setelah dalam satu rangkaian ruang lingkup materi itu selesai, itu kita bisa menyelaksanakan sumatif. Yang kedua adalah sumatif tengah semester, yang ketiga penilaian akhir semester. Itu saja. Ini soal teknis penyelenggaraan. Jadi pada prinsipnya bisa kita katakan lebih formal. Kemudian, yang kedua, pelaksanaannya ini juga bersifat formal, beda. Kalau formatif tadi pelaksanaannya bisa kita sehari-hari berkaitan langsung atau terintegrasi dalam pembelajaran, tetapi kalau ini pelaksanaannya, dicarakan secara parsial atau terpisah. Sehingga membutuhkan perancangan instrumen assessment yang tepat untuk mengukur ketercapaian. Dan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip assessment itu saja. Jadi formalitas itu ada. Yang ketiga, assessment di sini kita gunakan sebagai bentuk pertanggungjawabanku. Bentuk pertanggungjawabanku. Ini bagian daripada assessment sumatif. Artinya apa? Kepada orang tua kita memberikan pelaporan dan laporan hasil belajar. Nah, pelaporan dan laporan hasil belajar ini juga memiliki kriteria yang berbeda. Artinya kalau pelaporan berarti masih ada tahap perkembangan selanjutnya. Tetapi ketika pelaporan berarti sudah di akhir atau sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah sekolah dan Bapak-Ibu guru merancang program evaluasi atas dasar assessment sumatif. Bukan assessment formatif. Jadi kalau kita mau menganalisis perkembangan capaian hasil belajar siswa, kita bisa menggunakan assessment sumatif. Nah, kira-kira demikian. Jadi saya yakin dari pemahaman yang sederhana ini, Bapak-Ibu tidak lagi memiliki miskonsepsi, mana yang sumatif, mana yang formatif, tetapi Bapak-Ibu sudah memiliki diferensiasi. Sehingga bayangan yang sudah terbentuk, yang sudah terkonstruksi, ini mampu diimplementasikan oleh Bapak-Ibu guru dalam kegiatan berajaran. Salam inspiratif. Selamat menikmati.